Sebuah bola tenis dipegur ke arah kanan. Satu detik kemudian, bola tenis mencapai kecepatan 30 agar 2 meter per second. Dan memiliki arah sebesar 45 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah besar kecepatan awal dari bola tersebut? Baiklah, anggap saja setelah satu detik, bola tenis telah mencapai titik B. Maka di B sama dengan satu detik. Besar kecepatannya adalah VB. Dan arah dari kecepatannya adalah BTP. Meskipun tidak diketahui, jika dibutuhkan, besar dari percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Kita telah mengidentifikasi besaran yang dibutuhkan. Sekarang, kita akan menggunakan beberapa persamaan pada gerak parabola. Kecepatan termasuk besaran vektor, sehingga kecepatan bisa diure menjadi komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Berdasarkan tutorial sebelumnya, dan BTP sama dengan harga mutlak dari VBY per VBX. Karena BTP berada di kuadran 1. Dan 45 derajat sama dengan 1. Sehingga VBX sama dengan VBY. Besar kecepatan pada titik B adalah, VB sama dengan akar VBX kuadrat plus VBY kuadrat. Memasukkan nilai VBX dan VBY, akan diperoleh nilai VBY adalah 30 meter per second. Karena nilai VBX sama dengan VBY, maka nilai VBX juga sebesar 30 meter per second. Pada gerak parabola, VBX sama dengan V0 cos beta 0. Memasukkan nilai VBX, 30 sama dengan V0 cos beta 0. Di sini V0 dan beta 0 merupakan besaran yang nilainya belum diketahui. Kita sebut saja sebagai persamaan 1. Sedangkan VBY sama dengan V0 sin beta 0 minus Gt. Memasukkan nilai VBY, G, dan T, 40 sama dengan V0 sin beta 0. Sebut saja sebagai persamaan 2. Kita telah mendapatkan 2 persamaan dengan 2 variable yang belum diketahui. So, kita harus mencoret salah satu variable. Cara yang paling mudah adalah membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Dan beta 0 sama dengan 4 per 3. Tab kedua adalah, menghitung nilai sin beta 0 atau cos beta 0 untuk mendapatkan nilai V0. Dalam hal ini, kita akan menggambar sebuah segitiga siku-siku ABC. Di mana sutit beta 0 berada di titik A, dan sutit 90 derajat berada di titik B. Dan beta 0 merupakan panjang BC dibagi dengan panjang AB. Artinya, panjang AB adalah 3, dan panjang BC adalah 4. Menggunakan teorema Pythagoras, AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat, sama dengan akar 25, sama dengan 5. Sehingga sin beta 0 sama dengan 4 per 5. Dan cos beta 0 sama dengan 3 per 5. Memasukkan nilai ini ke dalam persamaan 1 atau 2, kita akan mendapatkan V0 sama dengan 50 meter per second. Inilah kecepatan awal dari bola tenis. Yap, semoga mendapatkan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!